Halo Pemirsa, apa kabar nih? Ketemu lagi sama saya Kartika Octaviana yang minggu ini akan membawakan informasi seputar perayaan Thanksgiving di Amerika Serikat. Tentunya Pemirsa tau dong gimana hebohnya? Udah kayak lebaran di Indonesia deh. Pokoknya ada banyak teman-makan, kumpul-kumpul, mudik, dan juga pastinya ada aksi sosial. Nah di Amerika ada aksi sosial yang seru nih. Makanya saya mau mengajak Anda untuk ke distrik pertokohan di Georgetown, Washington DC. Pada suatu hari yang cerah, sepenggal jalan utama di pusat pertokohan Georgetown ditutup dan diramaikan warga yang ingin jajan sambil beramal. Kevin adalah satu di antara lebih dari 8 ribu orang yang hadir dalam Taste of Georgetown, acara tahunan yang mengumpulkan dana untuk lembaga nirlaba ibu kota yang membantu warga Tunawisma. 18 tahun lalu, Taste of Georgetown berskala kecil dan hanya menjual kue di halaman gereja. Sejak 7 tahun lalu, acara berkembang menjadi festival dan dimeriahkan musisi lokal. Rata-rata tiap event mengumpulkan sekitar 150 ribu dolar untuk program bantuan warga Tunawisma. Ada pula cara yang cukup unik. Hasil penjualan ke-300 mangkuk ini akan diberikan kepada Capital Area Food Bank, pusat distribusi pangan nirlaba terbesar di Washington, D.C. Mangkuk-mangkuknya sendiri sumbangan para seniman, galeri, dan sekolah-sekolah di Washington, D.C. Separuhnya adalah sumbangan Jody, pemilik galeri di Georgetown. Amal bertajuk M.T. Bowls ini mencerminkan kondisi banyak warga yang kelaparan di Washington, D.C. Dalam kondisi ekonomi sekarang, lembaga-lembaga amal semakin bergantung pada dukungan masyarakat. Dari Georgetown, Washington, D.C., tim VOA. Gimana pemirsa? Seru kan? Tetap bisa senang-senang, tapi juga tetap bisa beramal. Kalau gitu, saya pamit dulu. Sampai ketemu dalam Liputan VOA berikutnya. Terima kasih.